Terbongkarnya siasat licik Jenderal Polisi, eksekutor tak dihukum mati. Setahun sudah, pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas atasannya, Kadis Sambo, yang saat itu tengah menjabat sebagai Kadif Propampolri. Brigadir J meninggal ditembak pada 8 Juli 2022 petang. Kasus ini jadi perhatian publik, sebab diotaki oleh Jenderal Polisi, yakni Fadi Sambo, yang waktu itu berpangkat Ekspektur Jenderal atau Irjen Polri. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Awalnya, pembunuhan terhadap anggota Polri di rumah dinas Polri dilakukan oleh anggota Polri sangat senyap. Peronelagi tersebut terjadi 8 Juli 2022. Tak ada berita maupun rilis yang kala itu disampaikan oleh pihak kepolisian di semua tingkatan. Sementara itu, jenazah Brigadir Yosua Huta Barat buru-buru langsung dikirim ke rumah orang tuanya di Sungai Bahar, Kabupaten Muarujambi, Provinsi Jambi. Keluarga pun mengungkapkan ketika menerima jenazah Brigadir Yosua, mereka dilarang keras untuk membuka peti mati. Bahkan pihak keluarga diminta secepatnya melakukan acara pemakaman. Namun kala itu ditolak oleh Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J. Negosiasi pun terjadi, sampai akhirnya keluarga diizinkan untuk membuka peti. Akan tetapi hanya terbuka sampai batas dada. Pihak keluarga melihat adanya luka di bagian bibir dan mata. Lalu baju yang dipakai Yosua dibuka, dan terlihat ada luka tembak. Polisi yang saat itu mengantarkan jenazah menyebutkan hanya ada satu saja luka tembak. Alasan yang disampaikan waktu itu, ada paku tembak yang terjadi antara Brigadir J dengan Barada E. Pemicu paku tembak tersebut karena Brigadir J berusaha melecehkan istri Ferdi Sambu, Putri Candrawati. Peristiwa yang selungguhnya di durian tiga ialah Brigadir Yosua disuruh masuk ke rumah, kemudian jongkok, lalu ditembak di bagian dada oleh Richard Eleizer, dan diakhiri dengan tembakan di kepala oleh Ferdi Sambu. Richard Eleizer alias Barada E merupakan orang pertama yang menembak Brigadir J atas perintah atasannya Ferdi Sambu. Barada E mengakui perbuatannya, selanjutnya ia membongkar skenario bohong yang dibuat Ferdi Sambu, dan mendapatkan status sebagai justice kolaborator. Saat ini, Barada E yang ditahan di rutan baris krim Polri akan bebas murni pada 31 Januari 2024. Sang eksekutor tersebut akan mendapatkan kembali pekerjaannya sebagai anggota Polri. Dalam sidang etik, dia dinyatakan bersalah, namun tidak dipecat seperti Ferdi Sambu. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.